8 ekor sapi milik peternak di Kabupaten Jumber, Jawa Timur yang sebelumnya terindikasi tertular virus penyakit mulut dan kuku, kini kondisinya membaik. Peternak rutin memberikan obat antivirus, vitamin, dan suplemen kepada sapinya. 8 ekor sapi yang dilaporkan terindikasi tertular virus penyakit mulut dan kuku tersebar di dua desa, yakni desa Purwo Asri dan Karangrejo, Kecamatan Gumbuk Mas, Kabupaten Jumber. 8 ekor sapi itu sebelumnya mengalami demam tinggi, mulut mengeluarkan air liur terus-menerus dan tidak mau makan. Beruntung kondisi 8 sapi itu mulai membaik setelah diberi antivirus, suplemen kesehatan, dan vitamin oleh petugas kesehatan hewan ternak. Hari ini evaluasi karena kemarin kita ada laporan, langsung kita tindak lanjut ke tempat, kemudian kita berikan obat-obat ini semacam support. Jadi untuk penyakit virus itu kita hanya bisa mengobati gejala yang ada. Kemarin dari 7 suspek itu kita obati sesuai terapi yang dibutuhkan, dan hari ini kira-kira hari ketiga itu sudah bagus semua. Hanya 1 ekor kemarin agak sakit, cuman sekarang sudah mau makan semua. Jadi dari 7 ekor itu Alhamdulillah semua baik-baik saja. Diduga penyebaran virus penyakit mulut dan kuku berasal dari hewan ternak sapi, milik Syaifu Bahri yang baru dibeli dari pasar hewan. Kalau masalah keluar masuknya itu mungkin ya karena saya itu kadang belinya dari kencong, ya itu mungkin dari pasar hewan ya itu kejadiannya seperti itu. Sekarang kondisinya gimana Pak? Kalau kondisinya sekarang boleh pembaik semua itu, sudah mulai makan semua. Seperti apa Pak kontisipasi dari peternak sendiri Pak? Terus dari peternak itu supaya menjaga hewannya, supaya tidak terkena seperti itu, maka setiap pagi selalu membersihkan kandangnya dan selalu dimusihkan. Untuk menjaga penyebaran virus BMK, peternak dan pedagang sapi lebih selektif lagi dalam menjual dan membeli hewan ternak. Terutama sapi maupun kambing yang berasal dari daerah terpapar virus BMK akan diperiksa kesehatannya sebelum diperjual belikan.